Dan juga makam Abu Ayyub Al-Ansori Republik Turki Sukuler ini didirikan oleh Kemal Pasa Atatruk Jadi Kemal Pasa ini mendirikan Republik Turki Sukuler Karena waktu itu beliau dididik oleh kemiliteran Turki Kemudian memang ada makar daripada Inggris Untuk apa? Untuk menghapus kehilafan Islam Maka ketika kehilafan Islam ini sudah hapus pada tahun 1924 Maka berdililah Republik Turki Sukuler Dan Kemal Pasa ini dia adalah seorang Yeljir Pasukan khusus Pasukan yang luar biasa Ketika perang Hana Forta Perang antara Inggris dengan Turki Maka dia itu digambarkan sebagai tokoh yang superhero Semua pasukan-pasukan mati kecuali Kemal Pasa Kemudian akhirnya rakyat Mesir, rakyat Turki itu Menyanjung-nyanjung Kemal Pasa Akhirnya Kemal Pasa ini menjadi orang yang nomor satu di Kemudian dia mendirikan partai Turki Muda Untuk apa? Untuk membangkitkan nasionalisme Turki Dan agar memecah daripada persatuan umat Islam yang dipimpin oleh kehilafan Islam Maka dari situlah kehilafan Islam ini pada tanggal 3 Maret 1924 Maka resmi dibubarkan dan digantikan dengan Turki Sukuler Kemudian razan diganti dengan bahasa Turki Tidak boleh dengan menggunakan bahasa Arab Kemudian semua madrasa-madrasa ditutup Masjid-masjid ditutup Kemudian masjid Ayah Sofya dirubah lagi menjadi gereja Luar biasa Oleh karena itulah Para alim ulama ini Di penjara Ada yang di eksekusi mati Maka Setelah kematian Kemal Pasa Belanatul Alay Maka akhirnya Beliau tidak diterima di tanah Tanah di Turki ini tidak menerima Akhirnya beliau dimakamkan di sebuah celah di marmer Inilah Belanatullah Alay Yang menghapuskan kehilafan Islam yang sudah berdiri selama 13 abad Oleh karena itulah Insya Allah Dengan perjalanan kita ke Turki Kita mengenang bahwa kesuksesan umat Islam 13 abad Umat Islam ini memimpin dunia Dan menguasai 20 juta kilometer Atas jasa siapa Atas jasa akidah Islam dan pemikiran umat Islam yang cemerlang Kemudian Setelah itu Banyak usaha-usaha untuk mengembalikan Kehilapan Islam ini Tapi gagal Selalu dihalang-halangi Sampai sekarang ini pun Kita masih menunggu Bisarah Rasulullah SAW Satakunu tikum nubuatun Patakunu Masya Allah Antakun Tumma idha sya Allah Ayyar faha Tumma takunu Hilafatan alamin hajin nubuah Patakuman Masya Allah Antakun Tumma idha sya Allah Ayyar faha Tumma takunu Mulkan adan Patakunu Masya Allah Antakun Tumma idha sya Allah Ayyar faha Tumma takunu Mulkan jabarian Patakunu Masya Allah Antakun Ida sya Allah Ayyar faha Tumma takunu khilafatan alamin hajin nubuwah summa ksaka itu juga kita lihat